Ya Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan semua. Quran Surah Al-Hijjar ayat 39 Setan menggoda manusia berdasarkan kadar kekuatannya. Dan perlu kita ketahui, kekuatan manusia ada pasang surutnya, sesuai kadar kesadaran, khilaf, kebedohan, dan pengetahuannya. Apakah setiap perbuatan maksiat salah setan? Selama hidup di dunia, anak cucu Adam tidak akan terlepas dari godaan setan untuk berbuat dosa. Bahkan tak jarang manusia berbuat dosa hingga berkali-kali. Sesungguhnya, begitu setan telah berhasil menggoda manusia, maka ia pun akan segera pergi, dan ia tidak mau dipersalahkan atas upaya menggoda dan membujuk manusia agar tersesat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Dan berkatalah setan tak kalah perkara hisap telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu, janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu, menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 22 Agar terhindar dari gangguan setan, pada dasarnya setiap mukmin diisyaratkan untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setan memang misi utamanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Tapi bukan berarti, setiap perbuatan maksiat manusia sepenuhnya salah setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surah Fasilat ayat 36 Dari sini, kita bisa pahami bahwa manusia dapat perlindung dari kudaan setan. Karena itulah, ketika diganggu setan, Rasulullah s.a.w. juga memerintahkan agar berlindung dari setan. Bukan malah menyalahkan setan atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Itu setan namanya Kinzib. Jika kamu merasa diganggu, Mintalah perlindungan kepada Allah darinya, Dan meludah ringan ke kiri tiga kali. Kata Allah,